Om Sosyasdu Para pemirsa yang saya banggakan Umat setarma yang saya hormati Luruh mahasiswa saya, khususnya mahasiswa SDKIB Agama Hindu Amlapura Yakni semester 7 dan semester 5 Yang menempuh mata kuliah Upakara Selamat datang di channel saya, di Badra Kanda Channel Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Upakara Di mana saya selaku dosen pengangku mata kuliah Upakara Di SDKIB Agama Hindu Amlapura Keberadaan Upakara di Bali Khususnya bagi umat Hindu Itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali Karena di Bali, aktivitas keagamaannya tidak terlepas Dari yang namanya pelaksanaan Yadnya atau Upakara Di mana sarana pendukung Yadnya itu menggunakan Upakara ataupun Bebandanan Jadi bagi umat lain mohon dimaklumi Di video kali ini saya akan menyampaikan khusus materi mengenai agama Hindu Walaupun sebenarnya kegiatan ritual keagamaan itu dimiliki atau ada di setiap agama Jadi saya selaku Yang juga sebagai pengampu mentak kuliah studi agama-agama juga mempelajari bahwa di agama lain juga Ada yang namanya ritual Ataupun yang istilah Hindunya ada yang namanya raktik upacara Keberadaan upacara di Bali tidak terlepas dari nama Bali itu sendiri Yang berasal dari kata wali Di mana wali adanya upacara Jadi kalau kita masyarakat Bali sering mendengar istilah adanya puji wali Yaitu aktivitas ritual atau aktivitas upacara Yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali Latar belakang timbulnya upacara Jadi ada pun yang melatar belakangi timbulnya upacara Yakni pelaksanaan yatnya atau pelaksanaan ritual bagi umat Hindu khususnya di Bali Nah latar belakang yang ada pun yang melatar belakangi kegiatan ritual Ataupun upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali Yakni adanya tiga hutang atau tri rene Gimana hutang-hutang itu yakni Yang pertama adalah hutang terhadap sang pencipta Atau itu senyang widi Beserta manifestasinya Yang disebut dengan Dewa Renu Dan selanjutnya Hutang kita terhadap Para maha guru Para pembimbing kita Yang memberikan ilmu pengetahuan Yang disebut dengan Hersi Renu Selanjutnya Hutang kepada Fitri Renu Atau kepada para orang tua Yang telah melahirkan dan membesarkan kita Dari ketiga hutang ini Maka timbul Adanya Pancayanya Yakni Lima jenis pelaksanaan ritual Atau lima penelompokan pelaksanaan ritual Secara baris besar Yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali Kembali saya menyatakan Pelaksanaan umat Hindu di Bali Karena Seperti video yang saya sampaikan sebelumnya Materi Materi yang saya sampaikan di channel saya Lebih banyak membahas mengenai umat Hindu khususnya di Bali Walaupun kemarin Saya sudah menyampaikan juga Bagaimana sejarah agama Hindu di India Sejak peradaban Lembah Sungai Suci Sindu Yakni India Kuno Yang mana Sangat mirip dengan Pelaksanaan Umat Keberagaman Hindu Yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali Dari Dewa Renna Kembali ke Teri Renna Dari Dewa Renna Atau hutang kita kepada sang pencipta Berserta Berserta manifestasinya Bagi umat Hindu Membayar hutang itu dengan melaksanakan Dewa Yadnya dan Buddha Yadnya Jadi Dewa Yadnya Ini pelaksanaan ritual yang ditujukan kepada Sang pencipta Ide Sayang Widi Beserta manifestasinya Sedangkan Buddha Yadnya Yakni ritual yang dilaksanakan Atau ditujukan kepada Para Buddha Kale Atau kepada Alam semesta Beserta isinya Selanjutnya Pembayaran hutang kepada Para maha guru Pada resi Dibayar dengan Kegiatan Resiatnya Dimana umat Hindu Khususnya di Bali Sering Melaksanakan resiatnya Dalam bentuk Pemberian Kepada para maha resi Yakni Dalam bentuk upacara Resi Bojana Selanjutnya Pitre Rene Atau hutang Kepada para Pitre Leluhur Kepada orang tua Itu dibayar Dengan pelaksanaan Pitre Yadnya Dan manusia Yadnya Jadi Hutang Kepada para leluhur Atau orang tua Yang dibayar dengan Pitre Yadnya Melalui kegiatan Pitre Yadnya Seperti Upacara Ngaben Seperti juga Kegiatan Menghormati orang tua Mematuhi petua orang tua Itu juga Itu juga pelaksanaan Pitre Yadnya Jadi Pitre Yadnya Tidak harus Penghormatan Kepada Para leluhur Yang sudah meninggal Tetapi Leluhur yang masih hidup Yakni Orang tua Termasuk kepada Kakek nenek Yang masih hidup Itu juga Pitre Yadnya Tidak hanya Pemberian Dengan Menghormati beliau Juga sudah Kita Disebut Melaksanakan Pitre Yadnya Selanjutnya Manusia Yadnya Yakni Ritual Atau korban suci Yang ditujukan Kepada Sesama Umat manusia Ritual yang Kami maksud Ini Tidak hanya Sebatas Pada Upacara Saja Tidak Sebatas Pada Kegiatan Ritual Seperti Dari Bayi Dalam Kandungan Sampai Menikah Namun Ritual Manusia Yadnya Yang saya Maksud Disini Adalah Kegiatan Juga termasuk Kegiatan Kemanusiaan Jadi Tidak Hanya Berupa Bebantenan Saja Tetapi Juga Manusia Yadnya Itu Bisa Dilakukan Dengan Pemberian Pemberian Danupunia Atau Berbagi Kepada Sesama Manusia Itu Juga Sudah Termasuk Pelaksanaan Dari Manusia Yadnya Pembuatan Pembuatan Upakarah Atau Bebantenan Di Bali Tidak Terlepas Dengan Kerangka Atau Tri kerangka Dasar Agama Hindu Jadi Upacara Upacara Atau Ritual Jadi Dalam Pembuatan Atau Proses Pembuatan Upakarah Atau Membuat Bebantenan Atau Upakarah Acara Atau Ritual Bagaimana Rangkaian Kita Dalam Pembuatan Upakarah Atau Bebantenan Jadi Tetap Dalam Pembuatan Upakarah Kita Harus Memperhatikan Tri kerangka Dasar Agama Hindu Selanjutnya Menurut Ide Bagus Kudus Dasana Tri kerangka Agama Hindu Juga Merupakan Esensi Dari Jator Weda Yakni Ajaran Mantra Mencerminkan Lagu Lagu Atau Pujaan Puja Weda Atau Sehe Ajaran Upanishad Mencerminkan Adanya Filsafat Atau Tat Tua Ajaran Brahmana Mencerminkan Adanya Upakarah Dan Upacara Keagamaan Dan Ajaran Aranyaka Mencerminkan Adanya Etika Ataupun Susila Pengertian Pengertian Upakarah Upakarah Berarti Dekat Upakarah Berarti Tangan Selanjutnya Dalam Kamus Bahasa Bali Upakarah Berarti Sesajen Atau Persembahan Selanjutnya Ide Ide Bagus Budi Sudah Mengatakan Bahwa Upakarah Berarti Juga Uparenggah Upah Berarti Dekat Real Artinya Kembali Angga Berarti Tubuh Kita Jadi Upakarah Adalah Sarana Hasil Karya Tangan Manusia Yang Dipersembahkan Kepada Ide Sayang Hudi Beserta Manifestasinya Dengan Maksud Dan Tujuan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Mahesah Atau Ide Sayang Hudi Wase Dimana Sarana Itu Berupa Dalam Bentuk Sesajen Atau Bebantenan Jadi Pada Intinya Upakarah Itu Adalah Sarana Untuk Mendekatkan Diri Kepada Ide Sayang Hudi Wase Atau Tuhan Yang Maha Esah Jenis Jenis Upakarah Jenis Jenis Upakarah Sesuai Dengan Pancayatnya Dimana Pancayatnya Yang dimaksud Adalah Ada Manusiyatnya Ada Budayatnya Ada Dewayatnya Ada Resiyatnya Ada Pidayatnya Jadi Dewayatnya Otomatis Berkaitan Dengan Upakarah Yang ditujukan Kepada Para Dewa Sedangkan Resiyatnya Otomatis Berkaitan Dengan Berbagai Jenis Upakarah Atau Bebantenan Yang ditujukan Kepada Para Mahresi Pitre Yatnya Berbagai Jenis Bebantenan Atau Upakarah Yang ditujukan Kepada Para Pitre Pitre Atau Luhur Manusiyatnya Berbagai Jenis Upakarah Atau Bebantenan Yang ditujukan Kepada Sesamaan Manusia Dan Budayatnya Berbagai Jenis Upakarah Atau Bebantenan Yang ditujukan Kepada Para Budekali Atau Alam Semesta Misalnya Upakarah Dalam Bentuk Caru Bahan Upakarah Menurut Bawad Gita Pada Bab Semilan Ayat 26 Disebutkan Patram Puspam Falam Doyam Yome Bakhtia Raya Jati Dan Siapapun Yang sujud Bakti Bakti Persembahan Dari Orang Yang Berhati Suci Selanjutnya Menurut Ibu Sri Arwati Mengatakan Bahwa Sarana Upakarah Terdiri Dari Mataya Yang Berarti Sarana Upakarah Berasal Dari Suatu Tumbuhan Yakni Berupa Batang Daun Bunga Dan Buah Selanjutnya Ada Mantiga Sarana Upakarah Atau Bahan Upakarah Yang Berasal Dari Yang Lahir Dua Kali Yakni Ayam Yang Berasal Dari Telur Telur Ayam Bebek Berasal Dari Telur Bebek Maharye Selanjutnya Maharye Yakni Sarana Upakarah Atau Bahan Upakarah Yang Berasal Dari Yang Lahir Sekali Yakni Artinya Berasal Dari Binatang Yang Langsung Lahir Menjadi Binatang Seperti Binatang Berkaki Empat Seperti Binatang Berkaki Empat Seperti Babi Anjing Kambing Dan Kerbau Selanjutnya Dalam Taman Gumyo Bebanten Seperti Yang Saya Petik Dari Materinya Pak Nyoman Jati Seraku Senior Saya Ada Pun Jenis Jenis Upakarah Bahan Upakarah Terdiri Dari Jenis Binatang Piaraan Binatang Berkaki 2 Binatang Berkaki 4 Isin Tukat Isin Pasih Isin Alas Isin Carik Dan Gumatat Gumitid Yang Yang Selanjutnya Jenis Tanaman Jadi Ada Dua Jenis Binatang Dan Jenis Tanaman Jenis Tanaman Seperti Kelapa Bambu Bali Ada Ada yang Berbentuk Bertingkat Seperti Sampian Metangga Misalnya Sampian Peras Fungsi Upakarah Menurut Mas Putra Bahwa Upakarah Berfungsi Sebagai Satu Sebagai Alat Konsentrasi Yang Kedua Sebagai Sarana Sambahyangan Atau Kurban Suci Yang Ketiga Sebagai Sarana Pensucian Misalnya Banten Rescita Banten Pelukatan Itu Sebagai Pensucian Diri Tiga Sebagai Niasi Atau Perwujudan Ide Sayang Widiwasi Misalnya Seperti Seperti Banten Membangkit Perwujudan Alam Semesta Dan Banten Yang Lainnya Seperti Banten Daksine Juga Sebagai Nyasi Atau Simbol Buana Agung Menurut Empu Jayu Jayu Nanda Kupakarah Berdasarkan Pengelompokan Atau Suara Hanya Berfungsi Sebagai A Kelompok Upakarah Sebagai Pensucian Atau Pembersihan Seperti Tembasan Dormengale Terayas Cita Yang Kedua Kelompok Upakarah Yang berfungsi Sebagai Pralingga Atau Setana Idrisayang Widiwasi Seperti Daksine Selanjutnya Kelompok Upakarah Sebagai Persembahan Misalnya Misalnya Jaru Gelasan Taur Itu Kelompok Upakarah Sebagai Persembahan Makna Upakarah Karena Tadi Kita Berbicara Mengenai Trik Rangka Dasar Agama Hindu Kita Harus Mengetahui Tatwa Dari Upakarah Kita Bahas Mengenai Makna Upakarah Satu Menurut Empu Jaya Wijaya Nanda Upakarah Yang bertempat Di Sanggar Surya Atau Sanggar Tawang Bermakna Puruse Atau Gunung Dua Upakarah Di Predanen Jadi Yang di Sanggar Tawang Atau Sanggar Surya Sebagai Puruse Yang Dipanggungan Sebagai Predanen Sedangkan Upakarah Yang Dijeroan Seperti Di Balai Peselang Bermakna Sebagai Penyatuan Puruse Predanen Jadi Kalau Dipanggungan Itu Sebagai Predanen Yang Di Sanggar Surya Sebagai Puruse Yang Di Balai Peselang Sebagai Penyatuan Antara Puruse Dan Predanen Kedua Makna Upakarah Menurut Lontar Dewa Tadu Upakarah Di Sanggar Surya Atau Sanggar Tawang Terarti Puluning Widi Sedangkan Upakarah Piodalan Yang Yang Berada Di Panggungan Sebagai Angganing Widi Atau Sebagai Tubuh Sedangkan Caru Yang Berada Di Bawah Sebagai Wodengnya Widi Sedangkan Upakarah Disanggar Penghubungan Sebut Sebagai Bermakna Sebagai Cokor Widi Upakarah Di Balai Peselang Sebagai Didi Mahmah Widi Yang Ketiga Makna Upakarah Menurut Kesuk Semaneng Upakarah A Saliring Pepayasan Penghpalinggi Bermakna Sebagai Rambut Widi B Pebanten Disanggar Surya Sebagai Uluning Widi Banten Suci Pinakul Bahu Banten Pakoleman Pinakul Anggu Rutubuh Caru Atau Berbangkit Pinakul Waduk Atau Perut Banten Denk Pertiwi Pinakul Bagu Widi Terimpen Sebagai Suku Widi Banten Di Panggungan Di Jabu Sebagai Cokor Widi Segahan Atau Gelarsanga Pinakul Rarapan Butekala Sesayut Pinakul Pemrelini Dedebasan Sebagai Penyempurna Banten Linggih Pinakul Harapan Pengiring Widi Penjor Pinakul Linggih Betara Ring Gunung Agung Itu Menurut Kesuksamaning Upakara Menurut Makna Banten Atau Upakara Menurut Astakramaning Yatnya Ada Lapan Simbol Penataan Banten A Banten Pejati Simbol Uluning Yatnya Atau Simbol Kepala B Banten Gebogan Sebagai Simbol Guluning Yatnya Atau Leher C Banten Pengambean Simbol Bahu Kiul Sebagai Dada Kiri Banten Sode Dan Peras Sebagai Simbol Bahu Tengen Dada Kanan Banten Jiripon Yang Jumlahnya Dua Buah Sebagai Simbol Kedua Tangan Banten Dapetan Sebagai Simbol Redaya Ning Yatnya Ulu Hati Banten Sesayut Dan Dedebasan Sebagai Simbol Garbanding Yatnya Banten Caru Sebagai Atau Segehan Sebagai Simbol Sukuning Yatnya Jadi Menurut Astakramaning Yatnya Kita Tidak Boleh Sembarangan Menaruh Banten Ketika Sebuah Banten Seorohan Atau Banten Islah Di Karangasem Ada Banten Dandanan Cara Menyusunnya Harus Benar Yakni Banten Pejati Sebagai Simbol Kepala Otomatis Harus Ditaruh Di Paling Depan Atau Paling Hulu Jangan Sampai Menaruh Banten Pejatinya Diterben Jadi Kepalanya Di Bawah Banten Kebogan Sebagai Simbol Leher Gulu Ninyatnya Jadi Setelah Pejati Ditaruh Sedangkan Banten Pengamean Sebagai Simbol Bahu Kiwo Kiwo Yakni Di Sebelah Bahu Kiri Sedangkan Banten Sudu Dan Peras Sebagai Bahu Dengan Berarti Di Sebelah Kanan Sedangkan Banten Jerimpen Sebagai Simbol Kedua Tangan Harus Ditaruh Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Bebantenan Jangan Sampai Ada Menaruh Banten Jerimpen Bersamaan Keduanya Jadi Di Sebelah Kiri Saja Keduanya Berarti Tangannya Hanya Sebelah Kiri Saja Jadi Etikanya Adalah Menaruh Jerimpen Ada Di Sebelah Kiri Dan Ada Di Sebelah Kanan Jadi Banten Dapatan Sebagai Simbol Ulu Hati Tentunya Ditaruh Di Tengah Banten Sesayut Sebagai Simbol Perut Jadi Ditaruh Di Sebelah Paling Belakang Atau Paling Bawah Caru Sebagai Simbol Kaki Tentunya Harus Taruh Di Bawah Atau Di Tebel Jadi Sesayutnya Yang saya Maksud Di bawah Itu Adalah Di Panggungan Paling Dekat Dengan Posisi Kita Sat Nanding Sedangkan Caru Yang Saya Maksud Di Bawah Adalah Di Tanah Sebagai Simbol Kaki Menurut Ibu Sri Arawati Sebuah Banten Pejati Mempunyai Makna A Banten Daksine Simbol Alam Semesta Seperti Saya Sampaikan Tadi Banten Peras Sebagai Simbol Kurusi Banten Sode Atau Ayunan Sebagai Simbol Perdana Banten Ketipat Kelanan Sebagai Simbol Sadribu Apapun Jenis Banten Penjadinya Entah Yaitu Banten Penjadi Kenep Atau Penjadi Sari Pasti Terdiri Pasti Ada Unsurnya Itu Pasti Sebuah Banten Pejati Pasti Ada Daksine Ada Peras Ada Sudah Atau Rayunan Yang Kemungkinan Bisa Dibikin Dalam Bentuk Sayut Nasi Dan Ada Ketipat Kelanan Jadi Sebuah Pejati Banten Pejati Walaupun Disebut Banten Penjadi Genep Tidak Akan Disebut Lengkap Jika Tidak Berisi Keempat Unsur Banten Penjadi Tersebut Etika Membuat Bebanten Jadi Tadi Sudah Saya Singgung Sedikit Mengenai Etika Menaruh Bebanten Yang Mana Harus Ada Di Kepala Yang Mana Di Leher Yang Mana Di Perut Yang Mana Di Kaki Namun Sekarang Saya Sampaikan Etika Kita Ketika Membuat Bebantenan Yakni Yang Pertama Tidak Boleh Dalam Keadaan Kotor Biasanya Orang Umat Kita Mentanding Dulu Baru Mandi Namun Sebaiknya Mandi Dulu Lalu Kita Metirte Metirte Pelukatan Baru Kita Nanding Banten Jangan Setelah Nanding Banten Baru Kita Mandi Jadi Etikanya Harus Dalam Keadaan Bersih Atau Kotor Tidak Boleh Dalam Keadaan Cuntake Dalam Hal Hal Ini Yang Saya Maksud Cuntake Tidak Hanya Dalam Keadaan Haid Atau Dalam Keadaan Kematian Saja Tidak Boleh Dalam Keadaan Marah Atau Artinya Dalam Saat Membuat Bebanten Pikiran Kita Harus Bahagia Harus Tenang Seperti Layaknya Kita Membuat Masakan Ketika Kita Memasak Dalam Keadaan Bergembira Suka Cita Pasti Masakannya Akan Enak Demikian Juga Dalam Ketika Kita Membuat Atau Mentanding Bebanten Ketika Dalam Suasana Gembira Yakin Badan Itu Pasti Diterima Oleh Yang Kuasa Yang Kita Persembahkan Atau Kita Perucurkan Sebagai Bebanten Selanjutnya Harus Mempedomani Ajaran Susila Yakni Terikayu Parisude Satribu Dan Lain-lain Artinya Dalam Nanding Banten Kita Harus Berpikir Yang Baik Berkata Yang Baik Berbuat Yang Baik Tidak Boleh Dalam Nanding Banten Tidak Boleh Memisuh Tidak Boleh Berkata Kotor Walaupun Dalam Posisi Bercanda Sering Mungkin Karena Kita Ngumpul Kan Saat Mentanding Banten Bisa Saja Kita Sambil Bersendagurau Tetapi Tetap Dalam Keadaan Walaupun Dalam Kenaan Bersendagurau Tetap Dijaga Perkataannya Dan Alangkah Baiknya Ketika Kita Nanding Banten Itu Atau Nanding Bapakarat Sebaiknya Kita Berbicara Tentang Keagamaan Artinya Biar Tidak Ngelantur Kita Bersendagurau Selanjutnya Mempunyai jiwa Yang ikhlas Atau Lascari Jadi Dalam Pada Sat Nanding Banten Kita Harus Mesti Ikhlas Jangan Sampai Kita Berpikir Ini Sekian Menghabiskan Berapa Saya Harus Pinjam Uang Jangan Sampai Kita Membanten Itu Ulian Muta Selanjutnya Banten Tidak Boleh Kecuntakan Tidak Boleh Kejatuhan Rambut Tidak Boleh Dilangkahi Dan Tidak Boleh Dirusat Oleh Anak Anak Jadi Kenapa Umat Hindu Harus Yang Cewek Harus Mempusum Artinya Yang Cowok Harus Pakai Udeng Saat Sembahyang Atau Saat Mentanding Banten Itu Tujuannya Agar Rambut Kita Tidak Jatuh Dalam Bantenan Termasuk Tidak Jatuh Di Puri Itu Tujuannya Kenapa Kita Tidak Boleh Rambut Megambahan Ke Puri Walaupun Sekarang Kadang-kadang Karena Style Kita Kita Harus Memperlihatkan Rambut Rambut Kita Diri Bonding Dan Bagi Lain Sebagainya Sebaiknya Itu Jangan dilakukan Ketika kita Kepura Atau kita Nanding Banten Rambut Rambutnya Diikat Yang Cewek Mempusung Yang Jawa Analah Pakai Udang Posisi Duduk Juga Harus Menyesuaikan Yang Laki-laki Harus Duduknya Mesile Yang Perempuan Duduknya Mentipu Kadang-kadang Dengan Seiring Perkembangan Jaman Kadang-kadang Kita Lihat Yang Perempuan Saat Mertanding Banten Termasuk Juga Sambah Yang Duduknya Ngangkang Selanjutnya Saat Mertanding Banten Atau Membuat Upakara Kita Mesti Ngadegang Sang Yang Tapi Ini Terutama Dalam Skop Nanding Banten Skala Besar Kita Mesti Minimal Ngadegang Daksine Melinggihan Sang Yang Tapi Selanjutnya Saya Sampaikan Tujuh Syarat Pelaksanaan Yadnya Yang Satwika Menurut Bagawan Kita Jadi Agar Yadnya Yang Kita Lakukan Itu Adalah Satwika Berikut Tujuh Syarat Yadnya Yang Satwika Menurut Bagawan Kita Satu Serada Artinya Yadnya Yang Kita Laksanakan Hendaknya Didasari Oleh Keyakinan Penuh Kalau Kita Tidak Yakin Sebaiknya Jangan Yadnya Itu Membuang Buang Duit Kalau kita Yadnya Tanpa Didasari Dengan Keyakinan Walaupun Sedikit Persembahan Kita Hendaknya Didasari Oleh Keyakinan Atau Serada Yang Kedua Last Carya Yakni Tulus Ikhlas Segala Bebantenan Yang Kita Buat Atau Segala Upakara Yang Kita Buat Hendaknya Didasari Oleh Ketulus Ikhlasan Jangan Sampai Kita Meyadnya Dengan Setengah Hati Harus Sepenuh Ikhlas Harusnya Sepenuh Hati Harus Dengan Tulis Ikhlas Yang Selanjutnya Sastri Saat Melaksanakan Yadnya Membuat Upakara Itu Hendaknya Sesuai Dengan Sastri Kata Sastra Dalam Hal ini Adalah Peraturan Atau Ketentuan Hukum Yang Bersumber Pada Kitab Suci Jadi Setidaknya Ketika Kita Membuat Yadnya Atau Membuat Saran Upakara Setidaknya Harus Mengikuti Perdoman Yang Sudah Ada Misalnya Ketika I.D.S.A. Mengadakan Usabe Misalnya Kita Harus Memperdomani Sastra Yang Telah Dicatat Atau Sastra Yang Dipakai Sebagai Dasar Pelaksanaan Usabe Tersebut Selanjutnya Daksine Artinya Suatu Penghormatan Dan Penghargaan Dalam Bentuk Harta Benda Atau Uang Yang Dihaturkan Secara Tulis Ikhlas Kepada Pemimpin Upacara Seperti Pandita Atau Pinandita Atau Pemanfu Jadi Sebuah Yadnya Akan Sah Atau Disebut Satu Ika Jika Kita Memberikan Daksine Kepada Pemimpin Upacara Kita Jangan Sampai Tidak Ikhlas Memberikan Atau Mengisi Sesari Yang Ditujukan Kepada Pemimpin Upacara Kita Selanjutnya Mantra Setiap Pelaksanaan Upacara Kegamaan Yang Berkualitas Harus Ada Unsur Mantra Atau Kita Kehadapan Desa Yang Widi Jadi Tidak Hanya Mantra Yang Dilantunkan Oleh Pendeta Atau Pemangku Saja Tetapi Kita Juga Tidaknya Melantunkan Kita Atau Nyanyian Pujaan Kehadapan Ide Sayang Yang Widi Beserta Manifestasinya Selanjutnya Anesewa Atau Jamuan Dalam Melaksanakan Yadnya Kita Kita Harus Mengatakan Jamuan Makan Atau Minum Kepada Para Tamu Para Tamu Kepada Keluarga Atau Kepada Seluruh Orang Yang Menyaksikan Atau Ikut Dalam Pegiatan Upacara Atau Yadnya Tersebut Selanjutnya Nasmite Artinya Suatu Upacara Atau Upacara Yang Dibuat Harus Tidak Dilansungkan Tidak Dilansungkan Dengan Tujuan Pamer Kemewahan Jadi Nasmite Itu Artinya Tidak Bersifat Pamer Tidak Boleh Kita Membuat Bebantenan Hanya Untuk Pamer Walaupun Kita Memiliki Uang Lebih Sebaiknya Mayadnya Itu Jangan Karena Pamer Kekayaan Namun Lebih Dipokuskan Pada Keikhlasan Kita Mayadnya Jika Dilihat Dari Ketujuh Unsur Yadnya Yang Satwika Itu Umat Hindu Di Bali Sudah Melaksanakannya Misalnya Misalnya Seperti Serade Kita Lihat Pendahulu Kita Jauh Hari Bahkan Beberapa Bulan Sebelum Hari Hari H Melaksanakan Yadnya Sudah Kita Meyakini Misalnya Memelihara Babi Melihara Ayam Dipersiapkan Untuk Dipersembahkan Itu Artinya Mereka Yakin Bahkan Mereka Punya Keyakinan Ketika Itu Ditujukan Untuk Mayadnya Maka Binatang Peliharannya Akan Cepat Besar Itu Ada Keyakinan Yang Kita Miliki Seperti Juga Daksine Kita Hampir Di Semua Pelaksanaan Ritual Di Bali Lalu Ada Daksinannya Termasuk Juga Sastri Saya Yakin Di Semua Aktivitas Upacara Yang Dilaksanakan Di Bali Itu Berdasarkan Sastri Termasuk Juga Anasiu Atau Jamuan Di Setiap Aktivitas Yang Pasti Kita Melaksanakan Yang Namanya Jamuan Kepada Para Undangan Kepada Kepada Para Keluarga Dan Sahabat Saya Yakin Itu Pasti Ada Sekecil Apapun Yang Dilaksanakan Ada Jamuan Yang Diberikan Kepada Minimal Di Keluarga Kecil Kita Demikian Materi Mengenai Upacara Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Selanjutnya Saya Akan Sampaikan Nanti Tentang Bagaimana Kita Membuat Sebuah Banten Pejati Membuat Kelat Kat Dan Sarana Upacara Yang Lainnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Sudah Menonton Video Dari Kami Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Pas Yang Saya Sampaikan Itu Karena Kekurangan Yang Saya Meliki Tetap Yang Namanya Manusia Saya Akan Belajar Dan Terus Belajar Demi Kesempurnaan Saya Sendiri Demikian Yang Saya Sampaikan Saya Akhiri Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Hai Sampaikan sow